Kecuali kalau Pak Jokowi berlipur di Solo, artinya beliau harus pulang hari lah ya, nggak boleh nginep ya. Wali Kota Solo, FFHD Rudi Yarno, sudah sejak lama meminta pemerintahan pusat agar mengharang warga tak mundik di masa pandemi COVID-19. Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat pemerintah termasuk Presiden Jokowi Jodoh atau Jokowi. Pasalnya, Rudi akan mengharapkan sistem karantina jika masih ada warga yang nekat bermudik. Oleh karena itu, dia meminta secara khusus kepada Jokowi agar tak mudik ke Solo, sebab tak ingin mengkarantina Jokowi di tempat khusus. Meski begitu, masih ada kelonggaran bagi Jokowi jika ke Solo, Jokowi tak akan dikarantina jika saat ke Solo, tujuan Jokowi adalah bertugas atau berdinas. Ya dibedakanlah, mudik dengan tugas ya beda, kata Rudi Sabtu 16 Mei, seperti dikutip dari DTKOP. Hal serupa juga berlaku jika Jokowi ke Solo dengan tujuan untuk berziarah ke makam orang tuanya. Masa mau nyekar atau siarah, langsung dikarantinakan nggak mungkin, beliau pastikan juga langsung pulau ke sana, Jakarta, bujangnya. Lantas dia menjelaskan bahwa Jokowi baru bisa dikarantina jika saat ke Solo dengan tujuan untuk berlibur. Kecuali Pak Jokowi berlibur ke Solo, lah itu baru, jelas Rudi. Dia juga berharap agar setiap pengambilan kebijakan harus konsekuen dengan keputusannya, apalagi kalau seorang presiden mengeluarkan kebijakan. Maka dia harus menjalankannya untuk memberi contoh kepada warga. Semua kalau buat kebijakan harus konsekuen. Saya juga gitu. Saya buka rumah karantina, maka saya juga harus memulangkan beliau-beliau supaya tidak dikucinkan, kata dia. Pemkot kata dia tidak melanggar open house saat lebaran nanti. Rudi yakin, presiden juga tidak akan mengelang open house baik di Solo maupun di Jakarta. Sebelum pemerintah Jokowi resmi layar mudik, pemerintah kota Solo telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan ruang karantina khusus untuk pemudik. Setiap pemudik yang masuk Solo diwajibkan ikut karantina. Tak hanya di Solo, sejumlah daerah di Jawa Tengah juga disibukkan dengan kedatangan pemudik sejak dua pekan lalu. Pasalnya, mereka yang keluar dari Jalbo di Tabek berpotensi membawa virus Corona, meskipun tak menunjukkan gejala COVID-19. Belum lagi para perserta iklima dunia zona Asia di Goa Maret lalu yang pulang ke berbagai daerah termasuk Solo. Rudi menambahkan, pemerintah kota Solo terus berupaya menyadarkan protokol kesehatan, misalnya memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan. Karena itu, dia menilai anggapan sadis saat pemerintah daerah membubarkan kerumunan di Wendengar itu tidak benar. Pemerintah justru akan menjadi salah satu ketika ada warga yang terpapar COVID-19. Kecuali kalau Pak Jokowi berlibur di Solo. Artinya beliau harus pulang hari lah ya, nggak boleh nginep ya.